Dukati Multistrada 1200 Enduro Dukati Multistrada Enduro ini adalah pengembangan teknologi Dukati yang terbaru ya bro Karena seri Multistrada sebelumnya tidak seperti ini Dan yang saya lihat adalah kali ini adalah Enduro Artinya motor ini adalah motor multi purpose Oke bro, saya sejujurnya tidak terlalu memahami secara detail motor ini Tapi saya punya contekannya barangkali saya bisa sampaikan Mungkin teman-teman juga bisa melihat dari website Atau silakan meluncur melalui Google untuk mencari spesifikasi detail dari Multistrada 1200 Enduro Mesinnya setercatat disini memiliki Dukati Testra Teta DVT DVT adalah kepanjangannya dari Desmodromic Variable Timing Motor ini memiliki mesin dengan L-twin silinder 1198 cc Netral dan kita start Saya sedang melakukan tes ride Dukati Multistrada 1200 Enduro Motor Enduro kita juga bisa berdiri saat-saat melewati hambatan-hambatan seperti ini ya bro Sekarang saya posisinya lagi berdiri seperti ini Sekedar gaya aja di komplek ini bro Gigi masih satu, oper kedua Saya rasakan disini boleh dibilang motor ini tinggi Ya, saya tabelok kanan dulu Oke, sementara itu saya dibantu oleh kru dari motobikers yang merekam kegiatan ini Ya, asik juga Sekarang menjata waduh ternyata kameramennya ketinggalan di belakang hahaha oke kita tunggu dulu untuk kameramennya yang lagi naik motor bebek ya ya ini posisinya berhenti untuk mendapatkan posisi netral ya oke mantap dua ini paling enak motornya kalau kita berdiri Bro kayak gini Bro nah nih polisi tidur lewat Bro mantep banget nih Oke Bro jadi kalau kita ngelihat kaki kita ini kaki kita kayak gini Bro nah ya ya jadi saya posisinya jinjit gini Bro nah ini jadi masih nah ya masih kurang buat saya jadi kaki saya ini masih posisinya seperti ini bro ketinggiannya motor ini cukup berat 254 kg dalam keadaan full tank ini ya boleh dibilang kita harus hati-hati mengundang motor ini jangan sampai terjatuh ya karena ini lumayan berat jadi kita kalau di jalan macet kaki banyak turunnya ini kita butuh kesimbangan seperti itu posisi ini daripada saya punya riding positionnya seperti ini jadi mungkin enak dilihat tapi saat kita berkendara rasanya memang eh antara senang dan hati-hati karena hati-hati jangan kita sampai terjatuh dari motor ini nah bebannya adalah berat dan risikonya mungkin motor motor juga lecet yang repot kalau udah jatuh ngangkat motor ini susah banget gitu aja saya bicara lagi di rute urban yaitu kita jalan pelan Jakarta ini kan banyak macet Bro jadi saya pilih urban kalau saya mau touring ya harus keluar kota kalau saya harus enduro tentunya saya bukan di jalan seperti ini harus di jalan yang tanah belumpur dan juga harus lompat-lompat gitu Bro dan kalau mau transport juga harus di jalan yang mungkin dibilang jalan tol jalan bypass seperti itu Bro jadi naik motor ini kita harus pilih riding modenya sesuai kebutuhan yang ada di sini jadi kebutuhannya ada sesuaikan dengan di kondisi jalan yang kita lewati jadi itulah karena ini di Jakarta saya maklum dan paham-paham saya memilih riding modenya adalah urban oke demikian review saya atau ulasan singkat dari motobikers.com yang boleh dibilang sangat awam dan udik sangat udik tentang motor ini karena inilah motor motor terbaru dari Ducati Ducati Multistrada 1200 Enduro oh